Ya misalnya kita awali news on the spot hari ini dari kabar kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Bidara Cina, Jakarta Timur yang mengakibatkan 40 rumah hangus di Jalan Kebun Sayur 2. Api mulai menyala pada pukul 3 dini hari tadi dan sudah berhasil dipadamkan. Untuk mengetahui hal ini kita akan bergabung dengan reporter Ismail Reza dan jurukamera Rianur Yaningsi dari kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ya Ismail apakah Anda sudah mengetahui informasi dari pekembangannya apa yang kemudian sumber apinya dari mana Ma'il? Dan kemudian juga taksir kerugiannya sudah ada informasinya Ma'il? Ya Tesar, dari informasi yang saya dapatkan setidaknya dari camat setempat kejadian kebakaran yang terjadi di kawasan Bidara Cina pada pukul 3 dini hari tadi memang memakan sejumlah harta benda milik warga setempat. Kemudian dari informasi yang kami terima pun setidaknya ada 40 rumah hangus dan dari 40 rumah tersebut ada 72 kepala keluarga dengan total 220 jiwa. Sementara motif sendiri atau motif penyebab terjadinya kebakaran di kawasan Bidara Cina, dari informasi yang kami dapatkan dari camat setempat, Di belakang kami ini merupakan rumah dari atau rumah yang menjadi pusat munculnya api pertama kali yang menyebabkan kebakaran di kawasan Bidara Cina. Motifnya ini salah seorang warga saat menjelang sahur pada pagi hari tadi, ini mencoba untuk memasak sahur kemudian menyalakan api atau menyalakan kompornya. Namun gas yang digunakan untuk menyalakan kompor tersebut sempat habis dan dilakukan pergantian gas. Nah saat dilakukan pergantian gas, diduga gas salah satu yang akan diganti tersebut sudah terjadi kebocoran, sehingga ketika dipasang dan dinyalakan api pada kompor tersebut itu memicu kebakaran dan memicu adanya api di rumah yang berwarna cat ungu tersebut. Dan pada pukul 2.45 api membesar dan sehingga menyebabkan api ini merembat ke jumlah rumah-rumah warga yang ada di jalan kebun sayur nomor 2 dan total tadi sudah disebutkan bahwa ada 40 rumah hangus dengan 72 kepala keluarga dan total 220 jiwa. Namun untuk harta bendara sendiri, ini dari pihak kelurahan setempat masih menghitung berapa jumlah kerugian yang dialami terkait dengan harta bendara oleh para warga yang ada di kawasan bidara Cina ini. Tezar. Baik Ismay, artinya ada ratusan keluarga yang menghungsi akibat dari kejadian ini. Lalu apakah Anda memiliki informasi adanya korban jiwa akibat kejadian ini atau korban luka maupun apakah ada korban meninggal dunia akibat kejadian ini? Ya Tezar, dalam kejadian ini tidak ada korban meninggal dunia. Syukur Alhamdulillah tidak ada korban meninggal dunia disebabkan oleh kebakaran. Namun tadi disebutkan oleh wali kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana. Dari kejadian kebakaran ini setidaknya ada tiga korban luka bakar. Di mana tiga korban luka bakar ini diantaranya satu lanjut usia, kemudian anak kecil, dan ada satu dewasa yang merupakan pemilik dari rumah yang menjadi pusat munculnya api pertama kali pada dini hari pagi tadi. Dan dari tiga korban tersebut, satu orang yang mengalami luka paling serius ini dirawat di rumah sakit Polri, dan dua orang lainnya yang mengalami luka ringan ini dirawat di rumah sakit Hermina, Jakarta Timur. Tezar. Baik Ismail, kami melihat disitu sudah ada posko pengungsian bagi warga. Apakah kemudian warga menyatakan adanya kebutuhan yang harus mereka dapatkan atau dibutuhkan di pengungsian itu, Ismail? Ya Tezar, betul sekali di samping kanan kami saat ini merupakan posko pengungsian yang disediakan oleh suku dinas sosial dari pemerintahan kota administrasi Jakarta Timur. Setidaknya ada tiga posko pengungsian Tezar yang disediakan oleh suku dinas sosial Jakarta Timur. Dan kebutuhan-kebutuhan dari para warga yang menjadi atau yang terkena dampak dari kebakaran ini, ini nantinya akan difasilitasi oleh pihak dinas sosial. Jadi kebutuhan-kebutuhan tersebut dicatat oleh pihak dinas sosial. Kemudian nantinya, tadi beberapa waktu lalu, sejak pagi hari tadi, sudah ada beberapa bantuan dari masyarakat sekitar yang memasukkan bantuan-bantuan tersebut. Dan nanti ditaksir oleh pihak dinas sosial kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh warga sehingga kebutuhan tersebut berlangsung secara efektif dan sesuai dengan manfaat dan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak warga sendiri. Selain dari pihak dinas sosial, suku dinas-suku dinas terkait lainnya juga memasang sejumlah tenda-tenda darurat. Salah satunya adalah tenda untuk dapur darurat yang dipasang di sekitaran kawasan bidara Cina tersebut. Dan tenda dapur darurat ini, ini nantinya akan digunakan oleh pihak PMI dan dinas sosial untuk menyediakan makanan-makanan untuk berbuka puasa dan juga sahur secara bergantian. Kalau berbuka puasa nantinya akan disediakan oleh pihak PMI, Kota Jakarta Timur. Sementara untuk sahur akan disediakan oleh pihak dari suku dinas sosial, pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Namun untuk bagi masyarakat yang tidak berpuasa juga diberikan fasilitas untuk makan siang, makan pagi, dan makan untuk pada sore hari nanti. Dan selain itu, kebersihan atau penyediaan air bersih juga disediakan oleh dinas-dinas terkait dan sehingga saat ini kami pantau ini beberapa teknisi. Nah ini tadi sudah saya sampaikan, Pemerintah sudah menyiapkan, Anda lihat kan dapur umum yang dilaksanakan oleh sudin sosial, nanti PMI, nanti sore. Jadi nanti pola makannya begini, ini kan kebetulan puasa. Yang tidak puasa pun saya siapkan. Saya siapkan jam siang ini akan disiapkan oleh sudin sosial, dapur umumnya sosial. Nanti sore akan disiapkan PMI. Nanti pagi sahur disiapkan oleh sudin sosial. Itu bergantian, bergantian. Jadi jangan khawatir, termasuk kebutuhan dasar lainnya. Apa kebutuhan dasarnya? Pakaian untuk celana dalam. Nanti kita lagi upayakan pakaian layak pakai. Sementara pakai tindak-tindak darurat, kita tindak-tindak Bosco ada 1, 2, 3. Demikian pesa laporan Ismail Reza dari Kawasan Bidaara Cina, Jakarta Timur.